Menanggapi keluh kesah tunanetra terkait jalur khusus di trotoar jalan HZ Mustafa yang menabrak tiang listrik dan jaringan, sejumlah tiang yang menghalangi jalur khusus tersebut dibongkar. Pemkot berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut mengingat proses penataan HZ masih dalam proses. Menanggapi adanya keluhan dari DPC Pertuni Kota Tasikmalaya terkait akses disabilitas di jalan HZ yang terhalang sejumlah tiang listrik maupun telekomunikasi. Kabir Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Wenda Krisnawan menuturkan, Senin malam sejumlah tiang mulai dibongkar. Wenda menuturkan pengerjaan belum 100% rampung, sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu perhatian. Meski masih nampak, sebetulnya utilitas jalur tiang kabel tersebut sudah dipindahkan ke ducting, sehingga tiang tersebut terutama komunikasi bisa dicabut bertahap. Namun, pembongkaran belum bisa dilakukan terhadap tiang PLN, sehingga jalur tunanetra akan dibolehkan melewati tiang. Sebisa mungkin, pemerintah akan membuat kawasan pedestrian bisa nyaman bagi disabilitas. Yang belum bisa dicopot itu nanti di jalurnya bakal di gimana? Di belok. Jadi, misalkan ini lurus, ada belok ke kiri dulu, lalu ke kanan, masuk lagi ke jalur yang semestinya seperti itu. Memang ada banyak, Pak, jalur-jalur yang... Praktis sekarang hanya tinggal PLN mungkin ya, karena jalur komunikasi semuanya sudah ke bawah, ke tim, dan tadi malam sudah mulai dikerjakan, tiang-tiangnya itu sudah dicabut. Berarti nanti komitmen untuk Oktober bakal seperti apa-apa untuk jalur yang kuning itu? Insya Allah aman lah dan nyaman untuk dipakai sesuai dengan ketentuan pemasangan. Diberitakan sebelumnya terdapat sejumlah tiang komunikasi, listrik, hingga rambu lalu lintas yang menghalangi jalur jalan turunan eterah di wilayah Jalan Hajat, Musdova. Pakta tersebut membuat resah ketua DPC Pertuni Kota Tasikmalaya, Usman, yang menilai kawasan hajat belum ramah terhadap disabilitas. Wahabat Hasbi, Redak TV melaporkan.